Huyah Itu dia Mamacil Diambil Oh bi kita guys Jangan nunggu disitu Halo guys, balik lagi dengan Mbak Coba disini Sekali ini Mbak Coba bareng, Mamacil mau ngajakin kalian Untuk lanjutin lagi Poppy Playtime Chapter keempat fanbag Kemarin kita udah ngeliat Bahwa ada penampakan The Critters yang baru Ini kayaknya dari Rejected Critters Kalau yang dari Chapter ketiga itu Gak ada dia Jadi namanya adalah Snidey Spidey Ini loh Snidey Spidey Snidey Spidey Itu kayaknya Spider ya Mungkin dia dari laba-laba gitu ya Kemarin kita baru dapet Kayak sedikit doang penampakannya Tapi kira-kira dia ini baik atau jahat Bang Ju belum tau Gak tau Kita bakal cari tau sama-sama Sebelum mulai pastikan Percanda tombol like Ini buat temen-temen Yang belum subscribe Kalian subscribe sekarang Oke Tanpa banyak lama Langsung saja kita mulai Let's go Oke Jadi disini Kemarin itu Kita udah dapet tangan Iya Yang bisa Tangan baru ya Iya tangan baru Yang bisa menyimpan listrik itu Sampai tiga guys Wow Dan listriknya itu Dia bisa ngasih tenaga Sampai jarak 50 meter Iya Jauh banget Jadi gak perlu pakai kabel-kabel Udah bisa Udah bisa muter-muter lagi Pusing Oke Jadi kita menghindari Ketemu sama prototype ya Karena episode sebelumnya itu Kita ketemu sama prototype Dan kita belum siap Untuk melawan prototype guys Sebenarnya Kuat banget soalnya Iya misi kita itu masih banyak Kita harus ngidupin si dok deh Yang Masih jatuh pingsoy ya guys Oke Jadi misi kita sekarang adalah Mencari Rantai buat kakinya si Boogie Bot Boogie Bot Boogie Bot Karena cuman Boogie Bot yang bisa Mindahin barang-barang yang berat disini ya Supaya kita bisa naik keretanya guys Aku sudah mencari Tunggu Tunnelnya terlapas Dengan trash and blocks We can't use it until it's clear It looks like we need Boogie's help He surely have more muscle power Than we all combined Oke The only problem is that Tracks are broken Let's try to find something Maybe there are some spare parts for him Oke Jadi namanya Tracks ya guys Rantai kakinya itu loh Oh iya 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 Jadi dia jalannya itu Kayak traktor gitu guys Ada rantainya Nah kalo kemarin tuh Yang sebelumnya itu Kita ketemu prototype disini Tapi karena kita Ngambil jalan yang berbeda Ya that's what we need I'll take this new tracks to boogie And we'll back with him While i'm away You can place dog day In an empty container And loaded onto the train Oke jadi kita disini Bagi tugas ya Iya Si Mr. Delight itu Benerin boogie board Kita Naikin si dog day Masukin Ke kontainer Ini kontainernya Iya kontainernya tuh Ada tulisan playtime disitu guys Oke Mana si dog daynya Ini dog daynya disini Oh iya ini Jadi operasinya sukses Tapi dia belum sembuh guys Belum Belum sadar dari pingsannya guys Karena di biu sekali ya Makin Oke kita masukin sini ya guys Masih banget ya si dog day ya Kasian lah kakinya ilang Mama Jill Terakhir malah kemarin Kepalanya potol Mama Jill Badanya dilekos sama si Siapa kemarin Anak buahnya prototype ya Itu si boogie board Boogie boardnya itu Udah dibenerin Jadi dia udah mulai Mindahin sampah-sampahnya Oke Oke guys disini Emang agak gelap guys Kita mau mindahin Kita mau ngangkut Kontainernya ke atas kereta guys Ngangkut kontainer ke atas kereta Nah ini nih keretanya nih Biar bisa diangkut Ada tulisan playtime nya tuh ya guys Go Ini kayaknya sebelumnya itu ya Menurut Bang Cupu ini Kayak gudang spare part gitu Mama Jill Gudang spare part ini Kepalanya kontainer dan let's go Aku udah di dalam kereta Oke Jadi katanya Mr. Dillard udah di dalam kereta Kita tugasnya nurunin kontainer Nanti kalo diselesai kita berangkat Kita berangkat Boleh ya Kita pencet Turunin Udah pas Udah selesai guys Udah ya kita naik Tuh 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 kalo kalian berhatiin guys Itu siapa ya Itu kayaknya ya Kayak prototipe Kayak prototipe guys Coba ya liat ya Tuh Tangan itu panjang-panjang Ini guys Ini kepalanya prototipe guys Tapi karena kita keburu naik Kita selamat game Naik dong Udah ada Dia gak bisa tangkap kita Kita naik kereta api Dia gak bisa lari ya cuy Kayaknya Dia gak bisa lari Dia kalah kebut Kita naik kereta toal dia Nah kita udah sampe guys Itu masalahnya guys Ketutupan sama ini guys Di belakang situ ada Snidey Spidey Snidey Kita bakal liat ya Kelanjutannya Apakah dia bermasuk jahat Atau dia mau nolongin kita guys Pasti jahat lah Belum tentu Mama Chill Mama Chill tuh jangan berperasangka buruk dulu loh Soalnya dia udah Lemparin kontainer Dia pasti punya Pembuatan musuh Yang kita semua Kombin Terus masalahnya Is that tracks Are broken Let's try to find something Maybe there are some Spare parts for him Belum tentu guys Ini Bang Cupu Sengaja gak skip ya Kadang-kadang ya Di setiap episodenya itu Dia bisa beda ceritanya Bisa jadi dia ngambil jalur lain gitu Jadi emang Bang Cupu Harus liat dulu guys Oke masih sama-sama ya Kita bagi tugas ya Kita harus ngaku kontainer Dan load it onto the train Sebentar 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 Itu ternyata si Mr. Dillard itu sama-sama Apple disini Mama Chill Emang Aku baru perhatiin Berarti Bajunya itu kapalan sama Miss Dillard ya Iya Sama-sama warna biru Ada apple Terus warna coklat itu Mereka beli bajunya kapalan guys Terus jahitnya barang-barang Menjahitnya sama kali ya Tapi kalo kalian perhatiin ya guys Kakinya si dog day itu Bentuknya jadi mirip sama prototipe guys Ada kabel-kabel gitu Iya Gak ada bulu-bulunya kan Harusnya kan dog day itu kan ada bulu-bulunya Yang nutupin kabel-kabelnya itu loh Iya ya Dia ngeri banget ya Cuma tulang-tulang Jadi mirip prototipe sih nanti Itu bugi bot ya Ya itu bugi bot udah mulai Nyiapin Mindain sampah-sampahnya Supaya keretanya bisa jalan guys Kita juga udah siap Memindahkan Container Dog day Ayo-ayo-ayo Berantakan banget ya sini ya Gelap lagi Gelap Gelap gitu Gak udah lampu sih cuy Iya gak ada disini Wah apa itu Oh ini nih Ada yang gantung Bang Jutuh kira apa Astaga Kiranya ada penampakan loh Oke let's go Siap Nyalain Ayo kita jalan Nyalain Ayo kita jalan Jangan lah Dah Nice Cepat Let's go Oke Tuh Tetap 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 Nongo Prototipnya tetap Nongo Tapi tetap Nggak bisa tangkap kita Tapi tetap Nggak bisa ngejar Kereta kita Ganggang Nah ini guys Kalian perhatiin guys Kita bakal ketemu Sama Sini Spidey Tidak 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 Katanya kita itu Terjebak Macet Dan ada jaring laba-laba Dimana-mana Berarti bener-laba Berarti bener dia laba-laba Mama Jill Tuh Itu dia Mama Jill Dia mencuri Dia mencuri Dia mencuri Kita harus Ngedupin Elevatornya guys Oh ini Cari sumber Listriknya dulu Mana Cepet Oh ternyata Dia itu mau Mau nyulik Si Dokde Mau diapain tuh Jangan-jangan mau di Mama Mama Jill Kan dia spider Itu mengambil Dia tuh mangsa Kayak serangga-serangga Kecil gitu loh Tadi ada sumber tenaga Kok nggak diambil sih Tiga Kita butuh tiga Tuh Pake ini guys Ternyata kita pake Tembakan tangan Oh ini kita arahin dulu guys Ini mirip sama yang di chapter 3 guys Iya sama Kurang panjang Mama Cik kayaknya Astaga Di depan tuh masih ada belokan lagi kayaknya Astaga Astaga Ternyata ya Di part ini Si Dokde itu diculik guys Diculik ternyata Tapi kayaknya kita bakal tangkep deh disini ya Dokde Come back Katanya Dokdenya Bakal balik guys Apakah dia udah sadar Jangan-jangan dia sadar ya Hidup lagi Kita terlalu Ada cobwebs di seluruh Aku akan mencuri Perjalanan di tunnel Tuh tuh guys Tuh Dia kuat banget loh Dia kuat banget loh Orang kita ngangkat dia juga pake Pake alat itu Mama Cil Iya ya Dia cuman ngangkat Gini kuat banget loh Ngangkat kontainernya Oh ini ada dua jalur Ada dua Itu harus diarahin juga Yang sebelah sini Teks cuy Teks cuy Gak ada Mama Cil Ya Tenang aja Bang Cupu bakal coba terjemahin deh Belum bisa Belum bisa Diputer dulu Diarahin dulu Yang satu juga tadi ada tuh Harus diputer Tuh masih belum bisa kan Oke Tinggal kesana Yang di ujung diputer juga Ya ampun nanti balik lagi Lama banget sini Aduh Tuh kan Puter Nice Itu baru bisa tuh Udah Coba Ini kayak apa ya guys Kayak kudang-kudang Uh Ini kayak tepat itu Mama Cil Buat ngelas-ngelas gitu Mama Cil Apaan tuh ngelas Ngelas itu buat nyambungin besi-besi gitu Hah Bisa bisa Udah udah Nice Lah Udah Udah hidup Udah hidup Mama Cil Yakin Iya Udah bisa kita ambil nih Oh iya iya Tiga guys Kita butuh tiga guys Satu Dua Itu udah dua ya nyisinya ya Ya ini dua Satu lagi Nah satu lagi Satu lagi dimana guys Jadi untuk hidupin power itu Bukan tiga Tuh kan banyak tabung-tabung Kayak buat ngelas gitu Iya Oh ini tiga Nah ini di ujung sini guys Tiga Cepet loh Itu apa Mama Cil Kayaknya kita mesti ganjel deh Oh Kayaknya kita mesti ganjel deh itu guys Tuh kan bener kan Bener-bener guys Itu tadi kita Pernah ketemu di chapter ketiga guys Jadi kita harus Ngeganjel gitu Biar nyala ya Pake box Nah ini Tuh Apa yang kebuka Naik kereta cuy Oh Kayak tangga Mama Cil Nah ini baru bisa nih Tiga nih Udah tiga nih Ayo kita Balik Kita sekarang masukin ke Tempat yang kayak Per itu guys Nah Yuk Nice Yes Oke Oke elepatornya bisa nyala guys Udah bisa nyala Ayo kita naik Si Mister Dilatih mana ya Oke Kita naik guys Dia kayaknya Nunggu di kereta dia Gak mau ngikut Dia gak mau ngikut Tinggi banget guys Ini guys Kita suruh nyelamatin sendiri Oke Tinggi banget beneran Nah sampe nih Oh apa itu Ini apa Mama Cil Kucing Ada kucing guys Mana sih Aku gak tau Ini kayaknya udah mentok deh Atas nih Masih naik tangga lagi kita Kayaknya dibawa ke tempat sarangnya Si Snidey Spidey deh Ya tapi dimana loh Oh itu banyak banget Ini Kontenernya Ini kontenernya Mama Cil Semuanya tuh Supply time cuy Ini gak Woh Hobi kita guys Dia nunggu disitu Beneran diserang Mama Cil Bukan Itu si Dokde Dokde nya udah sembuh guys Mana Dia bisa loncat guys Berarti kakinya berfungsi guys Tuh Tuh Ya kan Dokde Kayaknya ternyata Dokde nya bisa Sembuh guys Dia udah bangun Dia bangun Nextnya kita bakal liat guys Kayaknya gimana penampakannya Si Dokde Yang udah punya kaki Oh iya Dia bakal glut sama Snidey Spidey kayaknya nih Iya 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 Kita tunggu aja next video guys Nanti kalo misalnya udah Ada kelanjutannya Kita bakal Tonton sama-sama lagi Sub indo by broth3rmax